Oke saya menggunakan perangkat Samsung Galaxy Note 8 Mungkin entar pengaturannya di HP-HP yang lain mungkin berbeda Kalau di Samsung-Samsung tipe merk lain mungkin hampir mirip gitu aja ya Kita ikutin aja Bagaimana langsung saja Pilih aplikasi As2in1 Kalau yang kartu yang baru Kalau yang kartu lama tulisannya Mandarin Biasanya juga ada yang ada tulisannya SimTools Kita pilih ini As2in1 Habis itu kita pilih multi akun Pilih seleksi mode Pilih manual mode Pilih lagi multi akun Pilih country menu Ini kita testar ini nomor Taiwan Telkomsel ini nomor yang Indonesia Kita akan mau daftarin nick nomor Indonesia Jadi kita pilih telkomsel Dan setelah itu HP di restart Oke setelah HP di restart Ini kita bisa dilihat Kita menggunakan tadi yang jaringan telkomsel ya Nah disini tidak ada jaringan Ini permasalahnya rata-rata yang permasalahnya disini Kita lihat Disini Hanya panggilan darurat Kita mau mencari Permasalahan ini dimana Nanti saya kasih tutorialnya Nanti kalau sudah berhasil Disini tertera H plus atau 4G plus Bisa di atas sinyalnya Ada tulisannya R Yang artinya dapat jaringan roaming Langsung kita kasih tutorialnya aja Kita buka pengaturan Pengaturan Habis itu pilih koneksi Setelah itu pilih jaringan seluler Ini Ada tiga pilihan Kalau di HP Samsung Gak tau kalau di HP yang lain Coba ntar dilihat aja Kita pilih Operator jaringan Ini ada dua pilihan Pilihan secara otomatis Pilihan secara manual Kita klik Pilihan secara manual Habis itu mencari jaringan Mencari jaringan Yang ada di Taiwan Ntar Yang keluar banyak Itu ada jaringan T-Star Taiwan Mobile Terus Verastoon Dan masih banyak lagi Kita ntar Pilih salah satu Dicoba satu-satu Kalau di daerah pintu tempat saya Koneknya pakai yang Taiwan Mobile Nanti kita nunggu sampai selesai Langsung ini keluar jaringan T-Star GT 4G Jungwa Telkom Taiwan Mobile Verastoon Ini satu lagi T-W-N-A-P-T Kita coba pilih Yang Taiwan Mobile T-W-Mobile Saya tadi Mendaftarkan Soalnya pakai Taiwan Mobile Mungkin daerah-daerah di atas Selain Taiwan Mobile Mungkin Kalau untuk daerah di pintu Saya menggunakan ini tadi Bisa pakai Taiwan Mobile Kita klik Taiwan Mobile Tunggu sampai Loadingnya selesai Tuh setelah Setelah kita tadi Selesai Loading Taiwan Mobile Ini langsung Ada tulisannya Di atas jaringannya Ada tulisan R ya Berarti kita lagi roaming Kita sudah pakai Jaringan Telekomsel Indonesia Pakai nomor yang Indonesia ini Ntar kalau misalkan disini Ada kotak tulisan Memungkinkan atau tidak aktif Pilih memungkinkan ya Disini Disini biasanya Tadi pas pertama Saya mendapatkan Di HP yang lain Disini ada Kolom Tidak aktif Sama memungkinkan Kita pilih memungkinkan Oke Setelah kita sudah Dapet sinyalnya nih Kita coba cek Tuh kita udah Pakai Sinyal Taiwan Mobile Berarti kita udah Pakai nomor yang Indonesia ya Oke Abis itu kita Kembali aja Langsung Kita panggil Bintang Bintang 444 Bagar Langsung aja Tekan Tombol Telepon Habis itu Kita Ada nih Layanan Registrasi Prabayar Siapkan Nomor KTP Dan Nomor KK Anda Klik Pilih Nomor 1 Terus Mengirim Kita disuruh Mengisi 16 digit Nomor induk Kependudukan Nomor KTP Habis itu Kita langsung Klik Mengirim Terus Kita Suruh Memasukkan 16 digit Nomor Kartu Keluarga Kita Masukkan Nomor Kartu Keluarga Setelah Itu Pilih Mengirim Terima Kasih Kami Sedang Melakukan Vertifikasi Prabayar Registrasi Prabayar Anda Mohon Junggu Kompirmasi Lanjutnya Langsung Dapat SMS Langsung Dapat SMS SMS Kita Langsung Dapat SMS Dari Telekomsel Indonesia Kita Diberitahu Bahwa Kita Sudah Masuk Jaringan Telekomsel Raming Dan Ini Kita Baru Saja Berhasil Mendaftarkan Kartunya Oke Ini Kan Masih Pakai Nomor Indonesia Kita Kembalikan Ke Jaringan Nomor Taiwannya Lagi Biar Bisa Intertain Lagi Biar Tulisan Rominya Ini Ilang Ayo Kita Ikutin Langkah-langkah Yang Awal Tadi Pilih Pilih To In One Lagi Atau Sim Tools Atau Yang Tulisannya Mandarin Pokoknya Yang Ada Gambarnya Ini Langsung Pilih Multi Akun Pilih Selection Mode Pilih Manual Mode Pilih Country Menu T-Star Oke Langsung Jaringannya Hilang Disini Langsung Jaringannya Berubah Jadi 4G Lagi R Nya Udah Hilang Huruf R Nya Udah Hilang Disini Kita Klik Lagi Multi Akun Selection Mode Automatic Dan Multi Mode Oke Kita Langsung Restart HP Nya Aja Restart HP Nya H Lagi H I I I I